Bali adalah manit surga bagi para tulis asing yang kerajingan berjumur di pantai, nongkrong di klub keren, atau memenuhi foto akun Instagramnya dengan foto-foto lokasi yang sangat eksotis. Akan tetapi, di luar popularitasnya yang luput dari perhatian banyak orang adalah fakta bahwa Bali kini jadi gudanya bangunan-bangunan yang terbengkalai tanpa adanya sebab dan akibat kenapa dibiarkan begitu saja. Saya tuh herannya kenapa kok bisa sampai terbengkalai gini, gerbang. Pintu alam gaib teman-teman. Wow, dan dijaga oleh buto di atasnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, HM Adventure Guys. Dan seperti biasa, saya Helmy ya. Yup, di momen kali ini, di video kali ini, saya mau menelusuri atau mengeksplor sebuah villa yang sudah terbengkalai alias tidak berpenghuni. Namun untuk cerita sejarah dari villa ini, saya belum mengerti teman-teman. Karena kemarin ada beberapa yang mendm saya di Instagram itu coba bang explore ada villa yang terbengkalai di Bali. Jadi, saya langsung ke sini guys. Sebenarnya, saya tidak mau mengeksplor sebuah lokasi yang terbengkalai tanpa ada sebab dan akibatnya teman-teman. Alias, tidak ada ceritanya ya, kenapa kau bisa begini, kenapa kau bisa begitu. Akan tetapi, yang membuat saya tertarik untuk mengeksplor tempat ini adalah struktur bangunannya guys. Wow, jadi tadi ada prasasti di depan villa ini, villa ini dibuat atau dibangun pada tahun 2005 ya. Akan tetapi, saya belum jelas kenapa kau bisa dibiarkan terbengkalai seperti ini guys. Yah, langsung saja ya kita explore lokasinya. Wah, di sebelah sana, ini nanti dulu ya teman-teman. Di sebelah sana ada apa itu? Kayak sinip gitu. Wow, permisi. Wah, ini bahaya nih teman-teman. Biasanya, tempat-tempat seperti ini itu ular guys. Ular hijau ya. Takut saya, maksudnya trauma dengan ular-ular yang pernah hadir di konten saya itu. Itu tanpa sengaja guys. Dan tanpa settingan. Dan, ini kalau kesana, gak tahu nih apa ini. Oh, kayak jalan di pinggiran villa ini aja ya. Oke lah, kita langsung masuk ya teman-teman. Wow. Langsung dari arah bagian depannya aja ya. Kita melewati tangga demi tangga. Wah, disini ada patung kodok guys. Ini cukup unik dan sangat menarik teman-teman. Wah, lucu ya. Oke. Nah. Oke, permisi. Berhubung saya orang Jawa. Saya mengucapkan salam. Permisi ya teman-teman. Dan kulonun. Atau nyunsewu. Permisi. Wih. Wah, ini megah banget men. Tuh. Kalian bisa lihat disini. Terdapat beberapa. Apa ya ini kayak. Apa ya. Gerbang gitu ya teman-teman ya. Gerbang. Iasan gitu lah aksesoris. Mantap. Gawandeng, gawandeng. Saya tuh herannya kenapa kok bisa sampai terbongkala gini. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Wow. Sudah ring segini kan. Wah. Ini kayak gerbang. Pintu alam gaib teman-teman. Wow. Dan dijaga oleh buto di atasnya. Wih. Oke. Kita lanjut ya. Permisi. Jadi. Struktur-struktur dari bangunan-bangunan ini. Persis seperti saya ketika ekspor di restoran. Sebuah restoran yang sudah terbengkalai. Di area Yogyakarta ya teman-teman ya. Dan memang struktur bangunannya memang. Ya. Kerajaan gitu guys. Ini apa nih. Kesini dulu. Dan. Saya waktu eksplor kesini tuh. Jam berapa ini. Jam 5 ya teman-teman. Wow. Oke. Kita lanjut. Permisi. Oh ini kamar mandi men. Wow. Mewah bener ini. Ada betaknya ya. Oke. Kita lanjut. Ya gini-gini doang ya. Kalau misalnya ekspor ke tempat-tempat terbengkalai. Tapi yang membuat tertarik itu. Mendengar. Cerita. Sejarah dari bangunan ini guys. Itu yang membuat tertarik. Tapi karena memang. Banyak para youtuber-youtuber horror. Yang sudah mengekspor lokasi tersebut. Yang karena memang dianggap angker teman-teman. Ya wajar lah kalau. Lokasi-lokasi yang sudah. Terbengkalai. Dan tidak diuni selama lebih dari 40 hari. Itu. Sudah dimasukin yang lain ya. Wow. Wih. Wih miris ini. Wewah guys. Tapi kok sayang. Dibiarkan. Seperti ini teman-teman. Ini kesana dulu atau gimana. Disitu ada bangunan lagi teman-teman. Bentar lewat sana aja ya. Wah. Ini juga saya melihat ke bawah-bawah ya teman-teman ya. Takutnya ada paku. Atau. Hewan melata lainnya. Seperti ular. Tuh guys. Ada puronya disitu teman-teman. Nggak tahu ini masih. Dipergunakan apa enggak ya. Sama warga setempatnya. Wah ini. Hati-hati men. Takutnya itu apa ular. Karena ini sudah ditutupi sama belukar ya. Meskipun nggak banyak. Nggak tinggi. Tapi ya tetap aja. Ngeri teman-teman. Nah. Itu. Ada. Pura. Wah ini mungkin masih aktif guys. Wow. Cuman kok disini ya. Nih lokasinya kayak gini nih. Creepy. Cukup membuat bulu kuduk. Berdiri teman-teman. Bismillah. Itu puronya saya. Nggak akan masuk guys. Ya mungkin masih. Dipergunakan. Cuman ada selendang warna kuningnya tuh. Nggak. Dibenerin gitu. Oke. Kita lanjut. Kok ngeri yuk. Wah ini salah satu. Untuk akses jalannya tuh. Bisa lewat sana teman-teman. Yang tadi saya lewat situ. Kalau lewat sini. Saya khawatir ya. Hmm. Oke. Ini penampakan di sore hari ya. Jadi kalau malam mungkin. Saya tuh sebenarnya nggak tertarik teman-teman. Untuk mengeksplore malam. Cuman berhubung banyak teman-teman yang. Emang DM saya aja kok. Explem malam bang. Ya karena konten saya tuh. Memang berisi sejarah. Saya pernah ngeliput makam keramat. Di tengah hutan. Dan. Ya pokoknya seperti itulah teman-teman. Jadi. Banyak kesannya itu. Kesannya mistis guys. Jadi selain. Saya meliput. Tentang sejarah. Saya juga. Ya. Mengeksplore tempat gini-ginian ya. Nggak apa-apa ya. Wih dih. Gondeng pak. Tapi villanya cuma segini doang ya. Ini villa loh guys. Cuman ada. Berapa bangunan ini sedikit banget. Ya. Waduh singgup guys. Pelan-pelan aja ya. Biar nggak. Terlalu bergoyang-goyang gitu. Meskipun. Kameranya ada stabilisernya. Santai aja. Wow. Ini sudah hancur teman-teman. Ini villa sih. Cuman kok sedikit banget gitu loh. Wah. Tangganya untuk menuju ke bangunan yang ini. Tangganya disitu ya. Sudah. Ditutup sama. Pohon pisang. Saking lamanya ya. Mungkin nggak di. Nggak di apa. Nggak dihuni. Jadi semak belukar tuh semakin menjalar. Dan tidak terawat guys. Oke. Dan villa ini bernama Villa Pranasanti di daerah Ubud Bali ya teman-teman. Dan memang villa ini nggak terlalu besar. Hanya ada beberapa bangunan. Yang terbentuk villa. Sebuah ruangan gitu ya. Dan dalemnya tuh gede. Jadi bukan sebuah kamar. Maka. Jadi ruangan ini isinya ada ruang tamu. Ada kamar mandi. Ada kamar gitu ya. Jadi kayak layaknya. Kita menginyap di. Kontrakan gitu ya. Cuman. Ini statusnya villa guys. Ini sampai kayak gini loh. Widi. Widi. Puh. Ini tangga. Nggak tahu menuju kemana ini. Puh. Dan ini. Strukturnya sama ya. Dengan. Ruangan-ruangan yang lain. Maaf. Saya pilek ya teman-teman. Karena. Sudah. Dua hari ini. Di Bali hujan terus. Setiap sore. Siang. Ya. Kayak menjelang malam gitu. Hujan. Nggak. Hujan. Nggak. Hujan. Nggak gitu. Wow. Ya. Ini saya belum review di sebelah sana guys. Cuman. Gimana ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Sini. Wow. Statusnya creepy memang. Bangunannya memang. Kebentuk creepy gitu guys. Bukan creepy ya. Bukan crispy. Tapi creepy. Crispy. Lah. Yo. Nginiki lor. Kalau. Explore. Tempat. Terbengkala. Yang nggak ada ceritanya ya. Dan. Sebenarnya saya nggak. Kurang tertarik sih. Dengan. Yang tidak ada sumber cerita yang jelas gitu. Tapi. Ada satu hal yang menarik ya. Bangunan ini. Strukturnya. Kelihatan estetik banget gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa disini. Villa ini. Memang. Dibentuk sedemikian rupa. Seperti. Layaknya jaman. Ya. Agak-agak dulu ya teman-teman ya. Dan mungkin. Jadi ornamen-ornamen seperti ini. Nih. Ini. Mungkin juga jaman dulunya kayak gini ya. Ini kan leak ya teman-teman. Ini leak ya. Ambit. Permisi. Ini leak. Dan unik banget gitu loh. Saya tuh kagum dengan. fondasi. Dan punya struktur. Yang. Sangat. Amat. Detil banget gitu. Bentukannya. Ini detail banget loh guys. Nih. Kayak gini. Wow. Nih ya. Nih. Ini detail banget loh. Ini sampai dalam-dalam gitu loh men. Dan dalamnya tuh. Wow. Detil banget kan. Dari mulai garisnya. Dan sebagainya lah. Ini keren banget loh. Sebenernya. Dan amat saya. Sangat disayangkan. Kenapa. Villa ini terbengkalai. Apa karena. Tidak sesuai dengan. Yang diinginkan dari. Harganya gitu. Atau gimana. Kurang paham juga. Atau pemiliknya entah. Kemana. Atau pemiliknya dari luar negeri. Terus gak diurus sampai sekarang. Atau gimana. Ini yang menjadi pertanyaan. Pasti nanti ada yang komen. Kenapa kok ditinggalkan. Ini gak tau. Ini memang. Saya eksplorinya memang. Tanpa ada ceritanya ya teman-teman. Dan mohon maaf banget. Ya semoga kalian suka dengan. Apa. Villa ini ya. Maksudnya konten di. Villa di konten ini. Villa terbengkalai di konten ini. Yang berada di Ubud. Wow. Dan memang disini. Singgup teman-teman. Wow. Sudah sampai gak kelihatan bangunannya gitu ya. Tuh. Mengerikan gitu guys. Memang banget gitu loh. Kok iso. Ya dibuat kos-kosan. Entah gimana. Sepertinya ya teman-teman ya. Mungkin kalau. Warga lokal ya. Atau. Lokal lah. Lokalan lah. Kayak. Ya Indonesia. Lokal. Bukan luar. Jadi. Untuk mungkin harga untuk penghinat disini. Terlalu mahal. Atau gimana ya. Mungkin bisa saya sarankan. Diganti dengan kos-kosan aja. Formatnya kos-kosan. Karena harganya kan murah. Murah. Tapi gak murahan men. Dan itu banyak yang dicari orang-orang. Mungkin ya. Daripada. Gini. Villa. Terus akhirnya. Tidak digunakan dan. Terbengkalai seperti ini. Coba lah. Saya mau ke puronya itu. Sipatau ada warga setempat. Yang tahu cerita ini ya teman-teman ya. Kita akan tanya-tanya. Kalau ada sih. Seperti. Konten saya biasanya itu. Saya selalu tanya-tanya guys. Ini yang paling mewah. Tapi si daring segini men. Nah ini. Disini. Ini namanya pura apa ya. Permisi ya. Om Swastiastu. Salam budaya. Rahayu. Rahayu. Saya bisa itu saja guys. Lainnya saya gak tahu bahasa Bali. Gak apa-apa ya. Wah. Bagus ya teman-teman. Wih. Keren ini. Oke lah. Jadi mungkin seperti itu. Di konten saya ini. Ya. Mudah-mudahan kedepannya. Ada yang. Mengurus lah. Paling gak. Oh ini. Guys. Pura ini di. Jaga dua rapalah. Ya. Memegang pentung. Di. Sisi kanan dan sisi kiri. Dan. Di sebelah kirinya. Disitu juga ada Arca Ganesha guys. Nah Arca Ganesha ini. Menandakan. Dia. Juga menjaga ya. Kalau gak salah ya teman-teman. Wow. Oke. Oke teman-teman. Jadi segitu dulu dari saya kali ini. Tadi kalian bisa melihat. Villa. Terbengkalai. Tanpa sebab ya teman-teman. Karena memang belum ada sumber informasi yang jelas. Yang. Ingin saya sampaikan. Maka. Saya hanya tertarik. Dengan bangunannya. Struktur bangunannya. Yang begitu unik. Dan sangat. Menarik guys. Oke. Buat teman-teman yang sudah menonton. Dan men-subscribe channel ini. Saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum men-subscribe channel ini. Beruang di-subscribe ya. Karena subscribe itu gratis guys. Oke. Saya Almi. Maksudu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Sub indo by broth3rmax